membuka pikiran kami supaya bisa melihat lebih terang cahaya, rahmat, dan kehidupan anugerahmu. Kami haturkan dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya menyebutkan tiga kata itu, terang, rahmat, dan kehidupan. Karena hari ini tadi Agam mengatakan menarik sekali, tetapi sebetulnya juga bacaannya agak mengerikan karena ini berkaitan dengan Judas dan mencari penggantinya. Dan di sini Santo Petrus menjelaskan bagi sepertinya mewakili ingatan orang-orang itu dengan Judas kan. Judas yang menghianati Yesus, menjual Yesus, dan meninggal tidak karuan. Di dalam bahasa Petrus itu perutnya terbuka, isinya keluar semua. Jadi sepertinya betul kacau balau begitu ya di air kehidupan. Maka itu mengingatkan kita juga rahmat kehidupan ini, kita mohon memelihara dengan baik. Di tengah konteks bumi, Bapak Paus Franciscus juga mengingatkan kita, kita juga perlu terus merawat bumi ini karena, dan planet kita, dan semesta ini, karena ini ada sebuahnya sangkut-pautnya dengan kesejahteraan makhluk hidup khususnya manusia. Ya, maka nanti latihan kita doa ini sesudah lagu tema, coba kita coba lagi mendengar, memasukkan diri dalam alam keheningan. Kita minta Yeyen dan Agam untuk memutarkan lagu tema. Terima kasih telah menonton! Jika masih ada masalah, kita bisa latihan keheningan dulu, lalu nanti kita berdalam keheningan dengan mendengarkan lagu tema. Ya, bagus, kita dengar dulu. Saya tidak biasa jadi moderator, sorry, jadi host biasanya si Cijena atau iya, kali ini saya harus memutar semua, jadi saya agak bingung bukanya. Saya sudah berbapak pelan-pelan. Terima kasih. 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 Saudari-saudara sekalian, marilah kita membuat doa pengulangan sebentar sebelum memasuki kisah hari ini tentang mencari pengganti Yudas. Marilah kita mencoba mengheningkan diri sebentar, kita akan mengulangi latihan doa dengan menggunakan tubuh kita, khususnya tangan atau mata. Marilah kita mencari nafas kita. Marilah kita mencari nafas, kita mengembuskan nafas. Tanda kehidupan, tanda kehidupan, tanda kehidupan, tanda kehidupan yang diberikan kepada kita terus-menerus. Dengan irama alamiah kita bernafas, kita bernafas biasa. Tolong tidak mencari nafas. Tolong tidak mencari nafas, tetapi dengan nafas yang long, yang lancar. Bisa juga kadang menarik nafas lebih panjang, melepaskannya, menghela nafas lebih dalam, melepaskannya. Marilah kita melatih kembali doa dengan tubuh kita. Silahkan memilih dengan tangan atau dengan mata, seperti minggu lalu. Ungkapkanlah doa kita melalui anggota badan kita. Kalau dengan tangan, pelan-pelan membuka, membentuk tangan kita, supaya menjadi ungkapan doa. Ingat ritmenya seperti ritme kelopak bunga yang membuka pelan-pelan secara alamiah bertahap. Bisa dilakukan sekali lagi, seandainya memilih tangan, membuka tangan, membentuknya, supaya menjadi ungkapan doa kita saat ini. Dan membuka, membentuk dengan pelan-pelan sekali, tidak tergesa-gesa, seperti kelopak-kelopak bunga yang terbuka. Dan membuka diri pada matahari sumber kehidupannya. Kita bisa melatih dengan mengulang, sesudah terbuka bisa menutup kembali pelan-pelan, lalu dibuka kembali. Ingat dengan irama kelopak bunga yang terbuka dengan pelan-pelan, dengan indah, dan membentuk bunga yang indah bagi Tuhan. Coba kita pahami doa kita apa saat ini dengan bentuk tangan kita saat ini. Apakah doa syukur, doa khusus, doa pasrah, doa menyerahkan diri. Doa hening saja tanpa kata, doa memberikan kehidupan kita supaya terus ada di tangan Tuhan. Dan doa masa depan yang terbuka seperti tangan kita. Pelan-pelan kita akhiri doa dengan tangan, lalu kita bisa melanjutkan sebentar lagi berdoa dengan anggota tubuh yang lain, misalnya mata. Kita bisa menyadari mata kita, syukur kita terus dianugerahi Tuhan pengelihatan, kesehatan mata. Marilah kita mengungkapkan doa melalui mata kita. Kita bisa menutup mata atau setengah terbuka. Bagaimana kita menutup mata kita? Menutup mata dengan tenang, damai, atau menutup mata kita pejamkan kuat-kuat, sehingga kita bisa merasakan syaraf dan otot di sekitar mata yang terpejam. Kita membentuk mata kita sehingga masih bisa melihat sinar sedikit banyak atau kita menutupnya sehingga lebih gelap. Kita sadari sedikit lagi di seputar mata. Kita sadari doa macam apa yang kita ungkapkan melalui mata kita saat ini. Doa kepasrahan, doa bersyukur akan terang pengelihatan, doa pemberian diri, doa tidak takut di dalam kegelapan apapun, doa-doa khusus kita, doa-doa khusus kita, Marilah kita mengucapkan doa itu dengan anggota tubuh kita mata dan pelan-pelan nanti kita minta bantuan yayin dan agam untuk agar mendengar bacaan hari ini supaya dengan anugerah keheningan dan doa kita ini kita lebih bisa mendengarkan firman Tuhan dan menerima inspirasi roh kudus yang berbicara melalui sabda Tuhan untuk mengetuk membuka pengertian kita saat ini. Kita minta yayin dan agam untuk menyiapkan diri dan memutarkan bacaan hari ini. apakah suaranya bisa kita dengar? Apakah suaranya bisa kita dengar? Apakah suaranya bisa kita dengar? Tidak ada suaranya? Suaranya apakah bisa di... sebentar saya maaf matias tipili matias tipili matias tipili untuk menggantikan Judas Iskariot pembacaan dari kisah para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26 pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata Hai saudara-saudara haruslah kenap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dhamma artinya tanah darah sebab ada tertulis dalam kitab Masmur biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias Mereka semua berdoa dan berkata Ya Tuhan Engkau lah yang mengenal hati semua orang tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Judas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi ialah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu demikianlah sabda Tuhan terima 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 kasih. Marilah kita sekarang mencoba sebentar mengkontemplasikannya. Saya mengusulkan kita berfokus pada roh kudus. Di dalam bacaan ini roh kudus berperan membantu para murid Yesus untuk memahami sabda Tuhan dan terutama peristiwa kehidupan para murid Yesus termasuk peristiwa tragis pengkhianatan Yudas. Marilah kita kembali ke alam keheningan. Kita bisa memejamkan mata. Kita langsung membayangkan Santo Petrus yang berbicara kepada sekitar 120 orang. Coba dilihat dan menempatkan diri, melihat Santo Petrus yang berbicara. Coba mulai diperhatikan tempat Santo Petrus berbicara. Apakah dia berdiri atau duduk? Apakah berdiri di atas batu sesuatu atau duduk di atas batu sesuatu? Bagaimana lingkungannya? Di mana 120 orang sekian itu tinggal? Di padang rumput atau di tepi danau? Atau di sekitar pemukiman? Coba kita perhatikan bagaimana Petrus berbicara. Petrus yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan. Petrus yang sudah bertobat. Karena Petrus juga hampir seperti Yudas. pernah menolak Yesus, bahkan kitab suci mengatakan menolak Yesus beberapa kali atau diulang-ulang menolak, tidak mau mengakui, membuat persahabatannya tidak berarti. Tetapi Petrus itu pula yang ditanya, Apakah engkau mencintai aku, Simon? Itu juga Petrus yang diajak untuk sembuh, menerima diri, diampuni, dan kembali menjadi murid Yesus. Bayangkan Petrus yang berbicara itu adalah orang yang punya pengalaman. punya pengalaman dengan Yesus. Punya sejarah mengikuti Yesus dengan jatuh bangunnya. Dan Petrus ini berbicara tentang peristiwa besar juga tentang para murid Yesus, khususnya Yudas yang menjual Yesus. Coba kita mendengarkan Santo Petrus yang berbicara itu. Berbicara tentang sabda Tuhan yang membuka hati mereka, membuat mereka menjadi sahabat-sahabat Yesus dan murid-murid Yesus. Lalu juga bicara tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Marilah kita di dalam kontemplasi ini doa intuisi mencoba mendengar apa adanya yang muncul saat ini pada kita. Bagaimana Petrus berbicara? Apa yang ditekankannya? Apa yang menjadi fokus pewartaannya? Sabda Tuhan yang mana? Apakah dia banyak berbicara tentang Yudas atau sebetulnya tidak banyak? Akhirnya Santo Petrus harus berbicara harus berbicara tentang Yudas yang sudah meninggalkan para murid, meninggalkannya dan bahkan sudah wafat, mati. Dan sekarang Santo Petrus sebagai pemimpin para rasul sedang mencari penggantinya. Karena jumlah 12 itu penting sekali bagi mereka. Bagaimana Santo Petrus berbicara tentang Yudas? Mungkin Santo Petrus sudah juga bisa memahami tidak terlalu mengutuk sudah demikian yang terjadi sekarang harus melanjutkan kehidupan mereka dan menjamin jumlah 12 itu dengan mencari pengganti. Dan kita melihat para murid Yesus mencari kandidat, mencari calon pengganti. dimana Yusuf dan Matias itu Yusuf dan Matias bagaimana mereka ditemukan? bagaimana mereka dipanggil? Apakah kita bisa melihat gerak-geri reaksi mereka? Karena rupanya keduanya adalah sudah bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang dibutuhkan saat ini hanya satu supaya jumlah 12 menjadi kembali utuh. Marilah kita mendengarkan kriterianya. Kriterianya sederhana yang akan menjadi pengganti adalah mereka murid-murid Yesus yang senantiasa datang berkumpul selama Yesus bersama dengan mereka. Dan 1 Petrus mengingatkan khususnya dari saat pembaptisan Yesus oleh Santo Yohanes Pembaptis sampai Yesus terangkat ke surga yang saat ini kita rayakan dan pengganti calon pengganti ini diajak untuk menjadi saksi kebangkitan seperti para murid yang lain. Pelan-pelan marilah kita mengakhiri kontemplasi kita ini kita hening memandangi bagaimana akhirnya Matias dipilih bagaimana kemurahan hati kedua calon pengganti itu akhirnya menggenapkan Rasul yang 12 dan juga Yusuf siap terus membantu menjadi saksi kebangkitan Yesus walaupun saat ini tidak menjadi anggota tim inti atau tim 12 itu kelompok 12 itu kita mengakhiri latihan doa kita kita dengan mendengarkan bagaimana mereka memberkati satu sama lain dan menerima Matias menjadi pengganti Judas kita mengakhiri doa kita menyadari bahwa roh kudus memimpin para murid Yesus juga saat itu saat mencari mengganti Judas roh kudus membantu para murid untuk lebih memahami sabda Tuhan roh kudus membantu para murid untuk menjadi murid Yesus kita akhiri latihan doa tentang kisah para rasul ini dengan memuji Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan putra dan roh kudus amin kita kita pelan-pelan membuka mata kembali lalu kita kembalikan kepada Yen dan Agam untuk kita mendengarkan beberapa pengumuman lalu akan dilanjutkan dengan marilah kita sharing lagi pengalaman doa kita silakan Agam baik terima kasih Romo terima kasih atas arahan panduan untuk mengikuti meditasi bersama para murid-murid Yesus dimana mereka mencari pengganti Judas menarik sekali karena saya ketika pertama Romo katakan bagaimana kita membayangkan itu suasana saya merasa bahwa kita kita semua yang ikut disini saya pribadi merasa bahwa saya ada di kelompok itu saya tidak merasa bahwa saya menjadi bagian dari murid-murid Yesus tetapi jadi orang yang kebetulan menyaksikan itu disitu yang melihat kebingungan para murid kebingungan si siapa tadi yang mencari Petrus ya Romo memilih dia curhat dia mengatakan tentang lebih banyak tentang dirinya karena dia sesungguhnya juga banyak menentang Yesus banyak tidak percaya dengan Yesus dan begitu pun apa yang terjadi dengan seseorang yang harus dia carikan penggantinya yaitu Judas sepertinya juga Petrus tidak merasa bahwa Judas melakukan lebih parah dari dirinya meskipun hasilnya yang Judas lakukan adalah Yesus mati Yesus dihianati tapi saat itu saya merasa bahwa Petrus tidak merasa bahwa yang dilakukan Judas lebih lebih berdosa dibanding dirinya jadi saya melihat Petrus lebih curhat disitu lebih 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 menyatakan ke merasa bersalahan dirinya gitu Romo cukup menarik dan itu akan melibatkan lebih banyak lagi rasa disitu Romo baik terima kasih sebelumnya saya akan masuk ke pengumuman dulu Romo silakan Cijen apakah sudah oke Cijen masih belum bisa Agam baik berarti saya akan masuk ke bagi kita tahu bahwa acara ini kita ada sumbangan kasih bagi peserta bagi rekan-rekan saudara-saudari sekalian yang ingin membantu pelancaran acara ini bisa memberikan sumbangan melalui cek ke alamat jovaratiga at gmail.com itu ke alamat Marcella dan juga kita ada yaitu bendahara melalui bendahara WKIJU pengumuman lengkapnya bisa dilihat di website kita WKIJU.org tentang bagaimana memberi sumbangan kasih terus untuk summer ini kita acara iman yang berfikir tidak ada untuk sementara kita liburkan karena ada masih kita menunggu waktu yang tepat untuk promo pengisi acara bersedia atau punya waktu untuk mengisi acara IEB kita di summer ini dan untuk acara sesi keempat meditasi online kita maaf yang kelima ini adalah yang keempat berarti minggu depan hari kamis waktunya sama yaitu hari kamis jam 8 malam jam 8 malam itu dengan tema datanglah roh kudus jadi di waktu California waktu Amerika jam 8 dan hari kamis waktu Indonesia hari Jumat yaitu jam 10 jam 10 pagi dan sekitar baik begitu dulu pengumumannya maaf tidak bisa menampilkan karena ada masalah teknis baik kita kembali ke perenungan hari ini apa yang dikatakan Romo tadi ceritakan mengenai Petrus yang mencari pengganti Judas karena harus 12 itu penting rasul itu maka mereka mencari dan ketika Romo mengatakan tadi Romo kita membayangkan dimana mereka mencari pengganti Petrus dimana dan bagaimana gitu saya saya merasa saya masuk bahwa kita seperti ada di tidak jauh dari tempat Yesus disalib jadi sepertinya kita diajak untuk oleh Petrus dan murid-muridnya itu dan kebetulan kita orang yang seratus berapa itu lebih itu berkumpul kebetulan memang sedang menyaksikan seperti biasa kalau kita ada kecelakaan kan setelah habis kecelakaan orang berkerumun begitu Romo saya berasa seperti itu saya bukan muridnya saya juga hanya merasa orang yang penasaran di dalam situ orang yang hanya hadir di situ tapi saya begitu tertariknya begitu tersentuhnya Petrus bercerita tentang mencari pengganti Judas karena di situ Petrus itu curhat gitu Romo bagaimana dia merasa bersalah merasa berdosa merasa tidak pantas sebetulnya gitu loh jadi murid-murid Yesus mengingat kejadian Judas itu bisa terjadi padanya gitu Romo dia bisa menjadi Judas yang mengingati Yesus juga tapi ya faktanya yang terjadi adalah Judas dan ketika saya mendengarkan curhatnya Petrus saya merasa bahwa ketika dia tanyakan tentang pengganti saya merasa sepertinya saya pun sama seperti Judas Judas kalau Petrus melemparkan itu kepada saya saya akan juga mengatakan bahwa saya tidak pantas karena apa bedanya saya dengan Judas gitu loh karena saya juga menihkan Yesus saya juga menikam bisa menikam dan saya bisa melakukan hal yang sama menjual Yesus kepada tentara demi Romawi demi uang demi mungkin karena hanya yang lebih sepele karena saya takut jadi mending saya serahkan jadi itu itu sangat 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 mengundang saya untuk masuk ke dalam proses pencarian itu dan ketika Petrus mengumumkan atau memilih di antara dua yaitu Matias dan Yusuf tadi saya pun melihat bahwa dua orang itu pun tidak merasa pantas sesungguhnya maka ketika salah satunya dipilih yaitu Matias Yusuf pun sangat legowo gitu maksudnya sangat pasrah karena dia pun juga tidak sanggup sesungguhnya jadi saya melihat bahwa ini peristiwa yang amat sangat dibalik peristiwa pengkhianatan Judas itu peristiwa yang sangat sangat apa ya sangat sangat membuat menyadarkan kita bahwa kita tidak tidak pantas sesungguhnya Romo begitu ya kurangkali ada masukan yang lain dari yang hadir silahkan apa saya tunjuk Liliana Lukman iya agak menarik ya dalam meditasi ini aku justru muncul di dalam grup tersebut seperti hologram terus aku tuh berkali-kali menghampiri Maria Magdalena kenapa kamu gak tunjuk tangan kenapa kamu gak tunjuk tangan gitu terus kenapa orang-orang gak melihat kamu kamu kan juga murid Yesus yang dicintai gitu itu aja sih dan saya juga selalu wondering Romo Maria Magdalena kan termasuk murid Yesus ya kenapa kok gak ada kitabnya terus kayaknya gak ada ceritanya setelah Yesus meninggal meninggal atau naik ke surga gitu itu aja sih Romo kasih Lil menarik ya mengapa perempuan tidak berusaha untuk mencoba itu bagaimana baik menarik sekali silahkan yang lain dengan Yosiko barangkali hello Romo omagam oh Yosiko thank you ya sama-sama mau sharing Romo jadi kalau minggu lalu itu waktu pada saat doa itu doa permohonan minggu ini doa syukur jadi kalau bisa sharing jadi kan minggu lalu itu ada meeting kan meeting berjalan dengan lancar terima kasih atas doa-doanya dan karena prosesnya ini tuh gak langsung instant ya Romo jadi harus ada revise proposal dan lain-lain dan mereka juga mungkin akan didiskusikan juga dengan timnya gitu jadi award prosesnya sekitar dua minggu katanya jadi yaudah tapi dari satu minggu kemarin ini sampai hari ini Romo oh sampai kemarin itu entah mengapa banyak apa banyak project yang berdatangan jadi mereka ready to buy out semua I was like wow this is awesome walaupun belum dapat projectnya kalau mereka udah mau buy out kan berarti mereka sudah interested gitu ya Romo jadi pokoknya itu aku sampai amazed gitu loh maksudnya the power of prayers gitu nah terus yang awesomenya itu Romo project yang kemarin itu kita lagi meeting terus apa ya gc-nya itu telepon tapi aku gak angkat karena lagi meeting kan nah terus dia left voicemail cuman kayaknya gak sabar dia langsung tulis email gitu nah terus pas sambil meeting aku cek emailnya jadi intinya long story short apa negosiasi harga minta apa penurunan harga dan lain-lain ya pokoknya kita come up in the middle gitu dan aku udah email kembali setelah meeting nah tadi Romo tadi sore setelah office hour gitu aku dapet email dan I got the project yang ini malah yang tidak terduga-duga jadi kayak bener-bener ekspres gitu loh Romo jadi aku bener-bener bersyukur sekali bahwa wow Tuhan ini awesome banget gitu loh kadang kita gak tau maksudnya ya pokoknya dia menyediakan lah provide gitu jadi hari ini doanya bersyukur atas anugerah dari Tuhan ya pokoknya Tuhan awesome banget deh dia tau kapan kita tuh perlunya kapan Tuhan akan sediakan gitu dan semoga proyek-proyek yang lainnya and it's actually keep coming loh Romo jadi semoga 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 berhujan berkat terima kasih Romo atas doa-doanya dan teman-teman semuanya ya thank you ya ada yang lainnya yang mau sharing tentang perjalanan tadi memilih sudah ya Om Susilo silahkan Om Susilo silahkan unmute sudah Om Susilo Om Susilo angkat tangan Mungkin masih mungkin pencet baik siapa yang suaranya belum oh iya suaranya belum oke Romo saya jadi untuk menggantikan Judas terus ada dua kandidat gitu siapa tuh tadi yang Romo bilang itu saya itu saya terpikir ya karena kan Gerida Katolik kan selain Injil kan dia tradisional tradisi megang teguh tradisi dari dan kita tahu itu bahwa usuk-usuk itu kan kayak rasul lah begitu tarafnya sama dengan rasul ya nah saya mau tanya apakah cara pemilihan yang dilakukan oleh Yesus itu terus kedua untuk mengganti Judas itu apakah ini secara tradisional diturunkan secara apostolik terus dengan sistem pemilihan paus pada komplaf di kapel sistin itu jadi apakah itu udah berubah daripada saat pemilihan penggantian Judas atau memang ada satu adjustment tapi kalau saya saya percaya bahwa Katolik itu sangat berbang pada tradisi nah saya mau tahu tradisi mana yang mengkaitkan atau ada kesamaan antara pemilihan penggantian Judas itu dengan paus yang sekarang sekian mungkin saya nanggapi nanggapi sebentar ya sebelum banyak nanti sebetulnya dari mendengarkan Liliana Yoshiko dan Pak Om Susilo saya kira yang menyatukan adalah tadi tema roh kudus itu semua mendengarkan roh kudus atau semua mencoba mendengarkan roh kudus dan menanggapinya entah yang pertama tadi tentang peran Maria Magdalena lalu peristiwa kehidupan menerima berkat lalu tentang itu pengganti sendiri sendiri para rasul atau uskup itu tetapi untuk yang khusus dari Pak Susilo saya kok belum bisa menjawab sekarang detailnya saya mulai dengan roh kudus lalu apa ya yang kalau kongklav itu mengganti pengganti paus itu juga kerahasiaan itu itu juga yang katakanlah nomor dua itu terus yang ketiga itu itu kan hanya para kardinal dan kardinal zaman itu sejarah lain lagi sekarang semua kardinal itu uskup tapi sebelumnya itu campur-campur maka belajar dari sejarah juga apa namanya itu bagaimana mungkin pemilihan paus kok dipengaruhi oleh Raja A Raja B begitu itu terjadi dalam gereja maka saya kira itu mendengarkan roh kudus itu itu yang paling utama dan apa daripada membedakan yang gereja-gereja Kristen atau gereja Katolik dengan aneka denominasi lain saya kira semua gereja itu berjuang untuk bisa mendengarkan roh kudus itu dan menanggapinya ya maka kalau mau mengadili sebetulnya ya mengadili dari perspektif itu salah satunya maksud saya mengadili adalah apakah kamu mendengarkan roh kudus bagaimana apakah kamu taat para roh kudus buktinya apa nah itu tradisi bisa membantu untuk discernment itu misalnya kalau tentang persatuan kan ya tentang persatuan itu kadang-kadang memedihkan atau sulit nah itu apakah orang rela mengorbankan katakanlah diri egonya atau apa ya demi persatuan kadang-kadang ya saking percayanya bahwa roh kudus bicara pada dia lalu menjadi keras kepala kurang bisa mendengarkan yang lain maka latihan doa tadi sebetulnya saya sedikit menawarkan sebuah yang baru versi yang baru yaitu Yusuf bagaimana kita memahami perasaan Yusuf yang tidak terpilih nah saya menawarkan Yusuf juga seperti kata agam itu ya legowo bahasa jawanya ya bisa menerima ya dan memang kita tidak ada laporan Yusufnya protes atau Yusuf selalu kecewa itu tidak maka tadi latihan doa itu mencoba memberi ruang kemurahan hati Yusuf saya memulai dari itu saja nanti coba kita lihat mempelajari kalau mau dilihat dari perspektif kesetiaan pada tradisi seperti yang kita baca bagaimana itu terungkap di dalam pemilihan-pemilihan Yusuf sampai sekarang tapi yang memegangi yang satu yang memegangi adalah sungguh itu mendengarkan roh kudus itu terima kasih sayang kita harus menutup agam karena waktunya baik Romo juga harus istirahat karena baru sampai di Indonesia mungkin ada beberapa urusan baik coba kalau satu kali lagi satu lagi gimana Romo kita tunggu sebelum kita menutup baik silahkan siapa yang mau sharing satu lagi kami tunggu si Jena Tante Maria Tante Swan silahkan oh jangan lupa ya kita kita ingat anu loh Iwan besok kan Iwan anu tak bisa ya betul ya tanggal 27 iya betul kayaknya Romo ya itu saya kira tepat sekali dalam konteks ini ya kenapa tanggal 28 masih dua hari itu marilah kita merasa-rasakan itu salah satu kadang-kadang kita kan di B area banyak sekali dan berapa puluh tahun terakhir ini kan satu generasi tambah generasi lain generasi yang lain lagi dan katakanlah lalu Iwan ini secara khusus ya menyediakan diri untuk pelayanan umat betul jadi diken baik 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 masih ada yang mau bertanya enggak cuma mau nanya Om Susilo kapan kapan jadi diken ya oke oke baik baik gimana Pak gimana Pak Om Susilo mau jawab Pak sama Lili bisa jawab Om Susilo bisa jawab baik baik udah belajar loh tahunan loh Om Susilo enggak 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 dulu saya pernah dulu saya dulu saya pernah ditawarin juga sama suaminya sang-sang tapi saya bilang wah itu aja si Hasan akhirnya Hasan enggak jadi baik-baik memang itu semua panggung Om Susilo tapi saya ingin berbicara dari on your behalf ya sekarang bagaimana dengan Liliana sendiri apakah mau menjadi diakon perempuan oh Liliana tadi mengatakan sesuatu yang jangan kita lupakan ya itu peran pelayan Tuhan peran perempuan yang banyak tersembunyi sayang di kitab suci ini yaitu tidak bukan yang utama yang perempuan itu maksud saya tidak ini untuk mengangkat isu ini karena sekarang itu peran pelan dulu saya mau jadi suster enggak ada yang mau ambil aku katanya sudah ketua oh iya iya benar memang ada batas usia ya tetapi salah satu benediktin order di connect ticket suruh saya datang cuman waktu itu saya timbang 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 saya masih ada sesuatu yang ganjal belum belum datang datang kesana baik baik ada waktunya nanti ya terima kasih untuk sharing ini ya saya yakin ini bukan semua eh bukan sama sekali bukan jangan didekati dengan semacam kegagalan atau menolak ya khususnya tadi kita udah dengar dari om cuman kalau menurut saya Romo dibandingkan kitab-kitab suci lain justru kitab suci Kristen itu benar-benar pro-perempuan nah itu itu sangat pro-perempuan dibandingkan kitab suci yang lain baik baik sudah 9 lewat 5 Romo kita bisa tutup kita putar lagu penutup dulu atau Romo menutup doa kalau masih bisa lagu penutup baik baik saya putar lagu penutup baik 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 Terima kasih. 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 Tuhan sertamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati makanan Pekalongan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.